Memasuki musim kemarau, kantor pegadaian cabang Brebes Jawa Tengah didatangi para petani yang hendak menepus mesin pompa air yang mereka gadaikan saat musim hujan. Sejumlah kantor pegadaian di Brebes Jawa Tengah didatangi para petani untuk menepus pompa air yang digadaikan sebelumnya saat musim penghujan yang lalu. Para petani menepus pompa air lantaran akan digunakan untuk menyedot air dari dalam tanah maupun menyedot air sisa di saluran irigasi akibat lahan persawahannya kesulitan mendapatkan pasokan air. Seperti halnya di kantor pegadaian Brebes dalam sebulan terakhir sudah ada 300 unit pompa air yang diambil untuk menyerami lahan persawahannya. Cabang Brebes khususnya di cabang Brebes ya, ini untuk pompa air sisa kemarin itu sekitar 300an. Dalam satu bulan terakhir karena musimnya ini musim kemarau, nasabah membutuhkan untuk pengairan. Jadi tiap hari itu pasti ada yang nebus meskipun ada juga yang menggadaikan tapi presentasinya lebih banyak menebus. Ya, kurang lebih sekitar 150an lah. Hari total 323. Pegadaian Brebes memprediksi ratusan pompa air yang masih tersimpan di gudang kantor pegadaian akan ditepus para petani seiring musim kemarau yang berkepanjangan. Nantinya para petani akan kembali menggadaikan setelah musim penghujan dikarenakan pompa air tidak akan dipakai. Termasuk untuk tambahan model pada saat musim tanam. Aku Subramono, Sumarang TV